Intro Halo sahabat Becaida, terima kasih atas kepercayaannya. Semua pertanyaan Anda sudah kami tampung dan begitu banyak pertanyaannya. Dan perkenalkan saya, nama saya Dr. Artalatif Spesialis Mata akan menjawab semua pertanyaan Anda. Dari semua pertanyaan tersebut, sudah kami kelompokkan menjadi beberapa kelompok yang disesuaikan dengan masing-masing kasus. Sekarang kita masuk membahas kasus neuro-optomologi dan retina, jadi mengenai seputar persarafan pada daerah mata. Di sini ada beberapa pertanyaan menarik. Ada yang bertanya, bagaimana cara menghilangkan migren aura? Saya nggak bisa bilang kasih tahu caranya hilangin gimana. Kenapa? Karena aura itu bisa menjadi satu kesatuan dari kondisi Anda. Migren ini bisa jadi penanda bahwa Anda benar terkena migren. Jadi ada migren dengan aura, ada migren tanpa aura. Tapi yang klasik adalah aura tersebut. Nah yang perlu diperhatikan adalah, apa saja menjadi pencetus timbulnya migren tersebut, itu tiap orang berbeda. Ada yang makanan tertentu seperti coklat pada kasus tertentu. Ada yang tidak tahan suara yang keras, bunyi berdebam atau dentuman yang hebat. Ada yang tidak tahan bau seperti bau parfum yang menyengat. Ada yang tidak tahan cahaya yang intensitasnya tinggi. Jadi silau lalu dia migren bisa juga karena terlalu banyak pikiran, stres. Setiap orang nggak ada yang sama. Justru yang lebih benar adalah kenali, ketahui kapan dia timbul, karena apa, di seputar kejadian apa dia timbul. Baru bisa dikendalikan migren itu. Kira-kira seperti itu. Ya ini ada satu pertanyaan yang cukup teknis. Dia menanyakan, the generation of macula dan posterior pole itu apa? Mungkin sempat berobat ke dokter mata atau ada yang mau menyampaikan hal ini. Jadi begini, macula itu adalah bagian di retina di mana fokus jatuh di situ. Tulisannya M-A-C-U-L-A, macula. Atau macula. Jadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, mata kita ini adalah alat optik. Di mana fokusnya itu harus jatuh persis di retina. Nah, tempat dia jatuh fokus itu di retina disebutnya sebagai macula. Kalau degenerasi adalah proses di mana si bagian ini mengalami penurunan fungsi. Bisa karena perubahan struktur, bisa karena kurang nutrisi, penyebabnya banyak. Tapi proses degenerasi maksudnya adalah penurunan fungsi bisa dibilang pengausan. Dalam tanda kutip. Kemudian posterior pole. Jadi bola mata itu ada bagian belakang, bagian depan. Jadi misalnya ini bola, ini bagian depan. Kornea, putihnya mata, lubang mata. Itu bagian depan. Dan di belakang adalah si retina ini. Nah, daerah di mana setegak lurus terhadap sumbu penglihatan, ini disebut kutub belakang mata. Yang disebut posterior pole. Itu maksudnya. Ya, demikian jawaban atas semua pertanyaan Anda semua. Bila Anda menyukainya, silakan jangan lupa klik like dan subscribe. Kalau ada saran, pesan, komentar, atau ada pertanyaan lanjutan, jangan lupa diisi di komen di bagian bawah ini. Jangan lupa diisi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.